Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru Ini saya sedikit menyampaikan kembali Mengenai Penggunaan PowerDirector Untuk Menggabungkan video Menambahkan teks Menambahkan musik Dan juga menghapus Beberapa Yang kurang penting mungkin Kita buka dulu PowerDirector nya Oke Kalau sudah pernah buka Berarti harus buat video Nama videonya inget Ditambahkan Rasio videonya Pilih sesuai pada saat Merekamnya Oke kita pilih dulu Video yang akan kita Ubah Seandainya Bapak Ibu Akan memakai Membuka Berarti jangan langsung Pilih video Tetapi Pilih dulu Di sebelah Ujung Kiri Ada papan warna Jadi seperti ini Misalkan papan warna Warna Saya pilih warna pink Ingat untuk menambahkan Itu harus memakai tanda plus Maka dia akan seperti ini Lalu videonya kita Kita cari dengan cara Si panahnya Kita klik Panah yang di atas kiri Itu dekat papan warna Cari videonya Oke Misalkan saya mau tambahkan Videonya yang Ini Tentang media Pembelajaran seni budaya Lalu Apabila ingin menambahkan musik Langsung saja Bisa disini kita cari musiknya Kalau tadi di video Yang tengahnya itu gambar Dan di ujung itu ada musik Kita klik musiknya Maka muncul file musik Di file Handphone Bapak dan Ibu guru Seperti yang sudah saya jelaskan Bahwa Bisa juga memakai Lagu-lagu Ataupun audio Yang ada di Power directornya Itu ada di klip musik Paling atas Yang gambar awan Terus ada gambar panahnya Ya Saya Ambil yang ini Oke Diklik dulu Kalau mau menambahkan Atau disentuh dulu Mana lagu yang akan ditambahkan Setelah itu Pilih Tanda Plus Nah Oke Kalau mau play Kembali dulu Lewat Panah yang ada di Pianu Kembali lagi Panah yang ada di sana Kembali lagi Kita mulai mengedit Kita play dulu Oke Karena Suara Dari Videonya itu kurang Jelas Tertutup dengan video Audio Maka Videonya Kita sentuh Sampai berwarna Hijau Yang tadinya seperti ini Kita sentuh Sampai berwarna hijau Pada saat berwarna hijau Pasti sudah ada Tanda pensil Di bagian kiri Atas Kita klik Pensilnya Setelah itu ada Bagian volume Kita naikkan saja Sampai 200 Seperti itu Lalu Yang bagian audionya Kita klik juga Diklik Sampai ada warna ungu Kita kembali ke Gambar pensil Ada volume Turunkan Sampai 20 Ataupun 15 Boleh Karena ini Hanya sebagai Musik Pengiring saja Kembali lagi Nah untuk Menggeser-geser Seperti ini Bapak Ibu Ini Hanya dilakukan Dengan Cara Apa namanya Tangan kanan Ataupun Tangan kiri kita Ditempel Di bagian Layar bawah Ya Ini tinggal Digeser-geser Seperti ini saja Seperti itu ya Bapak Ibu Suaranya Itu suara Dan Vokal Sudah Bagus Besar Sekarang Saya ingin Menambahkan Text Nah Kalau Untuk Menambahkan Text Itu Jangan Pilih Yang Gambar Video Ataupun Gambar Nada Yang ada Di kiri Dekat Panah Tetapi Pilihnya Yang di bawahnya Lagi Yang ada Gambar Kotak Kotak 2 Seperti ini Klik Lalu Lalu Klik Judul Kita Masukkan Yang Default Aja Yang ini Kita Masukkan Lalu Kita Klik Nah Kita Klik Klik Di bagian Layar utamanya Sekali Sekali Saja Ada Disini Misalkan Saya Tulis Materi 1 Seni Budaya Untuk Memperbesar Memperkecil Tinggal Seperti ini Tempelkan Disini Sampai Seperti ini Juga bisa Nah Untuk Melubah Huruf Untuk Melubah Huruf Itu Bisa Tanda Pensil Kita Sentuh Terus Perancang Judul Ada Disini Jenis Font Atau Hurufnya Banyak Klik Klik Saya Pilih Yang Ini Misalkan Terlalu Gede Ini Warnanya Pun Bisa Ganti Ganti Disini Ada Warna Kalau Mau Dua Warna Kalau Mau Dua Warna Itu Ada Pinggirannya Itu Tinggal Klik Yang Tanda Huruf A Yang Bawahnya Nah Ini Kalau Tadi Kan Ini Misalkan Sekarang Jadi Ini Oke Ukurannya Segimana Nuk Kan Ada Di Garis Garis Putih Garis Putih Kita Ganti Dengan Garis Hitam Jadi Seperti Ini Kuning Saja Dah Kalau Sudah Seperti Ini Diklik Sembarang Saja Nah Saya Sekarang Ini Sudah Ada Kita Play Dulu Nah Oke Sekarang Kalau Misalnya Ada Yang Salah Kalau Misalnya Ada Yang Salah Kita Klik Klik Dulu Videonya Setelah Itu Gini Kita Tentukan Menit Berapa Ataupun Detik Berapa Ada Kesalahannya Misalnya Kayak Gini Set Ada Ada Di Menut Menit Menit Yang Mau Salah Nah Seperti Ini Klik Supaya Ada Warna Hijau Lalu Tekan Cat Sampai Menit Berapa Salah nya misalkan kita play ke sini nah kita klik lagi yang warna apa namanya videonya yang warna dengan hasil warna hijau setelah itu ada tombol cutter atau ada diklik maka yang dibuang jangan yang ini dan yang ini karena yang salahnya itu ada di tengah-tengah yang ini ya kita buang dengan cara menyentuh si tong sampah itu akan hilang maka seperti itu ya lalu video ini tuh bisa banyak ya Bapak-Ibu misalkan kayak gini udah udah seperti itu kita menambahkan video di layar satu atau di layar yang sama di atas inget ya Bapak-Ibu untuk layar itu ya ini nih di layar nah kalau mau menambahkan di layar yang sama saya misalkan mau menambahkan video ini oke tinggal tambahin aja satu video ini tambahkan setada panjang oke nah kalau misalkan ini yang gambar hal lintar sama film itu fungsinya untuk menambahkan video transisi set nah ini juga sama set tambahin lalu disini juga tambahin oke disini tambahin tinggal klik yang plus yang plus yang plus kita coba ya untuk keluarnya biasa panah kembali coba halo Bapak-Ibu ini tuh itu teks itu bisa digeser-geser ya jadi misalkan set ini bisa digeser sampai ke sini nah tinggal ditekan agak lama tunggu teksnya berwarna kuning di layarnya geser-geser-geser dan geser lalu seteksi itu kita bisa tambahkan dengan cara patokannya adalah garis yang warna biru nih garis yang warna yang kedua ini tambahkan judul misalkan pakai yang ini nah maka dia akan langsung disini ya begitu ya Bapak-Ibu ya lalu yang musik juga bisa kita bawa kemana-mana oke untuk tutorial pertama seperti ini dulu saja untuk membuat videonya atau share videonya klik tanda panah yang ada gambar roh atau film sebelah kanan atas simpan video jangan simpan timeline simpan ke galeri atau kartu SD jadi yang HD 720 saja lalu buat tunggu persiapan ya lama banget persiapannya dan tunggu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati